Selamat datang kembali di Medeka Weekly Market Briefing Jadi kayak experience di dalam trading forex So disini kita akan langsung masuk ke chart DXY Yang dimana DXY ini adalah index mata uang USD Atau sebagai mother pair di USD Nah jadi jika kita menganalisa DXY ini Berarti kita akan menganalisa seluruh pair yang isi USD nya Di depannya isi USD Seperti USD GPY, USD Swiss Rang, USD Kanada dan lain-lain Nah disini ada chart di daily time frame Which is disini kita melihat adanya downtrend ya Downtrend dari DXY dan juga disini kita bisa melihat adanya Sebuah support Nah disini kita bisa melihat adanya sebuah support di dalam trend bearish Atau downtrend Dan kalau kita zoom in disini kita melihat DXY sudah mendekati area support ini Yang tadi kita buat Dan disini juga kita melihat ada beberapa pattern Which is disini ada potensi menjauh di dash chaining channel Dan di dalam dash chaining channel juga kita menemukan pattern falling webs Nah jadi versi daily time frame Disini kita bisa melihat di stochastic ya Di stochastic dia sudah memasuki oversold Sorry oversold Dan disini ada stochastic yang sudah jenuh Di area minus Di area tujuh Jadi kalau kita breakdown ke Time frame yang lebih kecil Time frame 4 jam Disini terlihat sangat jelas sekali untuk Di time frame 4 jam Nah disini kita ilangkan dulu Di time frame 4 jam disini ada potensi menjadi falling webs Which is dari pattern falling webs Ini adalah pattern reversal dari bearish menjadi bully strand Nah kalau kita zoom in lagi disini ada sebuah false break dari DXY Nah dia breakout dari area support Tetapi dia balik lagi masuk ke dalam area support tersebut Sekarang kita lihat disini ada breakout secara impulsif Dan kita akan mencari correction di Senin besok ketika mereka open Nah kita berharap di DXY Di DXY ini kita melihat ada sebuah breakout ya disini Disini juga kita bisa pasangin garis Nah pada Senin besok kita berharap bahwa DXY ini akan turun ke area support untuk pullback atau retest Jadi setelah ada rejection di area support ini Maka DXY akan diperkirakan melanjutkan kenaikan ke area resisten terdekat terlebih dahulu Nah jadi kalau ada rejection di area support maka kita bisa entry by sampai di area resisten Nah dan jika kalau DXY ini break lagi ke dalam Maka kita bisa wait and through Mungkin dia break ke dalam retestnya di area support yang sudah berubah menjadi resisten Jadi kita akan lihat bagaimana respon DXY ini besok Dan sebelum saya melanjutkan ke pair yang selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang request pair Good Good Teman-teman yang lain gak ada yang gue request pair untuk dijadiin watchlist Senin besok Oke kalau gak ada Jadi kita akan langsung masuk ke chart selanjutnya Jadi untuk reminder lagi sekali di DXY besok kita akan mencari VASO fullback atau retest di area support Mungkin ini ada di area 89 Nah jika ada rejection maka kita akan buy dan jika dia masuk lagi maka kita akan wait and see terlebih dahulu Nah jadi kita akan langsung next pair ke XAUUSD Nah XAUUSD disini kalau kita cek di daily time frame Untuk XAUUSD kalau kita cek di daily time frame disini ada sebuah tranberries ya Nah disini ada sebuah tranberries dan kita juga bisa pasangin trendline disini Kemungkinan besar XAUUSD atau gold ini akan cenderung bullish Entah itu dia sampai di trendline yang warna orange atau dia akan mencari trendline yang warna merah Nah jadi forecast sebelumnya yang saya sudah share di group sudah running mungkin sekitar 230 pips Karena saya dapat OP disini juga sudah running sampai di area resistant Nah kalau kita lihat disini ada area resistant dan dia masih tertahan di area ini Kemungkinan besar jika resistant ini di break oleh gold atau XAUUSD maka dia berpotensi melanjutkan kenaikan ke area trendline yang berwarna merah ini Nah setelah dia sudah sampai di sana maka ada potensi juga dia bakal turun sampai mungkin di garis kuning yang saya buat ini Nah jadi kita bisa discuss lagi besok di group Dan just remind besok kita akan memantau DXY, XAUUSD dan beberapa pair yang lain Nah jadi disini kita bisa memanfaatkan adanya Mungkin kita delete dulu Mungkin ini juga di delete Kalau ada breakout di area ini Mungkin di time frame 1 jam ada breakout Lalu ada pullback Maka kita bisa entry saat dia pullback Untuk XAUUSD Jadi tapi kalau dia nggak bisa breakout Maka kita bisa wait and see dulu apakah dia respect terhadap trendline yang berwarna merah Atau dia langsung break ke bawah Jadi ada beberapa kemungkinan yang terjadi di dalam XAUUSD atau gold ini Dan untuk lebih pastinya kita akan checklist lagi besok Nah di pair selanjutnya kita ada pantau Seesprank GPY Seesprank GPY ini ada di time frame daily Kalau kita lihat di daily time frame Kita melihat adanya resisten disini Resisten terdekat Dan sudah di reach oleh CFGPY Ada dua kemungkinan sekarang Antara dia melanjutkan kenaikan Atau dia membuat triple top di area resisten ini Lalu dia bisa saja langsung beris sampai di area support Jadi masih ada beberapa kemungkinan Dan jika dia beris ke area support Kemungkinan besar ini akan menjadi trend yang sideways Nah sebelum kita masuk ke sana Kita akan breakdown dulu Time frame ke time frame 4 jam disini Di time frame 4 jam Kita melihat ada sebuah trendline Yang berwarna putih Dan juga ada trendline yang berwarna merah Nah jadi kemarin ini dia sempat break Sempat breakout disini Lalu dia ada pullback Disini Di area ini Pullback nya Nah harapannya kemarin continuation Naik ke atas Tetapi dia masih stuck di area resisten disini Dia respect disana dan langsung beris Nah kesimpulannya Jadi disini Kalau kita lihat versi daily time frame Ini dia bisa menjadi sebuah flag Mungkin dia bakal Bentuk flag baru naik Atau Kalau kita delete dulu Biar lebih clear lagi Atau disini juga kita bisa memasangkan Fibo Sampai di area ini Nah mungkin kalau Swiss frame GPY ini turun Sampai di area Fibo itu entah Fibo 05 atau 06 Itu dia bisa berkemungkinan naik Jadi kalau misalkan disini Kalau kita breakdown Di time frame Satu jam Misalkan kita mau execute cell Disini kan ada support Dan disini ada bearish yang sangat impulse Ada bearish candle yang sangat impulse Jadi misalkan dia break ke bawah Break ke bawah sampai di area ini Disini juga ada support Nah ketika dia sudah sampai di area support Dan dia melakukan kenaikan lagi Mantul secara korektif Maka kita disini bisa entry cell Disini cell Cari posisi Dengan harapan dia akan melanjutkan penurunan Bisa juga dia membentuk head and shoulder Disini berubah Menjadi head and shoulder Dan jika memang skenario ini berjalan Maka kita bisa entry cell Dengan harapan dia bakal Turun sampai di area Fibo Pada daily time frame Nah pada daily time frame Disini kita buatin Fibo nya dulu Nah disini kita melihat Ada area Fibo disini Which is ini akan kita jadikan sebagai titik entry Atau titik take profit juga Ketika kita nge-sell besok Jadi ini kita isiin harga Nah kemungkinan besar Jika memang ada head and shoulder Dan ada korektif di area ini Maka kita bisa sell dengan tujuan Sampai di area yang ini Yang saya lingkari So dari sini baru kita bisa mencari momentum Baiknya lagi mengikuti trainer Jika memang ada rejection di area tersebut Dan untuk yang terakhir Dan untuk yang terakhir Kita ada watchlist di Juru GPY Juru GPY ini sangat bagus sekali Ini setup yang menarik Dan patut dijadikan watchlist Disini kita bisa menggambarkan yang namanya Resistance Which is ini dia ada break break sedikit Tapi dia langsung di respon beris Nah kalau kita breakdown timeframe ke timeframe 4 jam Disini kita melihat ada sebuah channel mini Disini ada mini channel Which is jika ada mini ascending channel Dan berada di area resistant Kemungkinan besar ini bakal beris Nah disini Kemungkinan dia bakal beris ke area support Jika memang ada confirm Jadi disini kita punya zona lainnya Tinggal kita melindungi Adanya breakout disini Lalu ada Correction Baru dia akan drop Jadi ini watchlist yang sangat bagus Nah disini juga kita bisa pasangkan trendline Nah jadi jika dia break ke Area breakout dari area terlain Kita menunggu koreksi Dan jika memang dia koreksi Ini akan menjadi posisi yang sangat bagus Nah dengan tujuan yang sangat bagus Jadi risk rewardnya disini Dapat 1 banding 7.61 Yang dimana stop lossnya cuma 50 Sedangkan take profit sampai 400 pb Nah jadi Mungkin disini ada pertanyaan Dari teman teman Nah kalau mau ada pertanyaan Mungkin ini beberapa watchlist Untuk kita besok pantau Ada GXY Ada GOV Ada CFGPY Euro GPY Yang memungkinkan untuk kita entry besok So jika ada pertanyaan lagi Thank you buat teman teman yang udah nonton See you on the next video Terima kasih Terima kasih Terima kasih